Saya memiliki saat ini 173 ribu hektare kurang lebih berupa suatu HPH dan saya punya 447 hektare yang berupa HGB, hak kuna bangunan. Ini dari perusahaan yang namanya ITCI Kartika Utama, yang saya beli tahun 2007, dan waktu itu HPH seluas 266 ribu hektare. Tahun 2013, saya melepaskan 93 ribu hektare untuk masyarakat setempat berupa APL. Berarti masyarakat boleh pakai sepenuhnya tentu dengan seizin dari para kepala daerah. Ada tiga bupati di wilayah saya. Saya punya suatu rencana untuk bikin suatu kawasan konservasi satwalian. Seluas 19 ribu hektare di dalam hutan itu. 19 ribu hektare sebagai hutan konservasi satwalian. Atau liar, termasuk untuk orang hutan, termasuk untuk kera atau monyet-monyet lainnya, termasuk untuk beruang madu, termasuk untuk berusa, dan juga termasuk untuk sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur. Dan perlu saya sampaikan bahwa di hutan saya yang saya konservasi, saya lestarikan 50 ribu hektare, terdapat kurang lebih 400-500 orang hutan dewasa dan anak-anak. Jadi tujuan saya adalah untuk kembangkan hutan. Dan mungkin HGB yang saya miliki, hak guna bangunan, termasuk properti perusahaan saya, mungkin itu yang saya akan kembangkan sesuai dengan kebutuhannya nanti di Ibu Kota. Terus kita juga kelola pusat suaka orang hutan, itu persis di daerah Kenangan, itu persis di sebelah Ibu Kota Baru. Pusat suaka orang hutan kita, itu persis di sebelah. Dan kami dapat izin dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola sejumlah lahan, untuk menjadi tempat penampungan orang hutan-orang hutan yang sudah dewasa, yang sudah besar, yang mungkin lama dipelihara dalam kandang-kandang, di Pulau Jawa, ada pulau-pulau lain, ada di Surat dari Menadu dan sebagainya. Kami sudah menampung 4 orang hutan besar, 1 sayangnya 1 meninggal karena sakit, 3 agan sebentar lagi, mungkin bulan depan kami akan lepaskan suatu tempat yang namanya Tanjung Buaya, yang memang ada buaya di tempat kita, ada 50 ekor buaya, tapi orang hutan tidak terganggu. Orang hutan di atas pohon, buaya di bawah, di darat. Tempat itu cukup aman, dan kami punya rencana untuk menampung kurang lebih 80 orang hutan dewasa dari sejumlah kebun minatang yang dari Eropa. Dari Eropa ada kebun minatang yang memiliki orang hutan-orang hutan besar di dalam kandang-kandang kecil. Mereka sudah kenal kita, mereka percaya dengan kita, mereka percaya bahwa program kita yang layak dan bagus untuk kesejahteraan orang hutan. Dan rencana jangka panjang adalah untuk repatriasi, mereka akan kembalikan kurang lebih 80 orang hutan ke daerah situ. Jadi sudah ini akan menjadi suatu tempat kebanggaan kita, kebanggaan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.